hai oke dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua wasana pagi hari di kedesaan hidup sejuk hahaha ya ronar 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 saya hehehe ini jenis sondesok youtube ya ronar 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 kalau beli itu gak? kalau beli itu oke berarti ada apa? berarti ada yang berapa? berapa yang berapa? berapa 16? berapa? 4 berapa sudah? berapa? berapa berapa? berapa? ada di sini rumahnya Pak Sunar tempat membuat bok planar pertama ini masih proses fiber Pak, peripun kabri pun Pak sehat apa, kerasin apa yang dada seminta ini apa yang dada seminta ini selas oh, tetangnya ini ini apa yang dada seminta ini apa yang dada seminta apa yang dada seminta apa yang dada seminta dan disini lokasi tempat Tom Viberan ngersin planar legend ini sudah selesai kelihatannya dalam juga sudah dicat ulang planarnya ada 4 ya disini lor tempat pertama kali lok planar lahir bagi-bagi rejeki lor ya jadi sebetulnya kalau di rumahnya mas gue sendiri bisa membuat tapi bagi-bagi rejeki ya dan untuk mempercepat waktu tentang mari tentang kayak dicair ini gak tau ini sudah laku atau belum belum tau saya lor mungkin jika berminat segera hubungi mas Bri langsung ya kondisinya sudah seperti ini pericik semening lor ini vibra viburnya kemarin baik itu ngeresinnya dan sudah keras ini seperti ini ya hasilnya di resin pak pak terserah oh terserah ini kan terserah oke ngerincangin ini ini mbak oke bahasin ini saya tidak mireng sampai malam kita lihat yang mana itu sebelah selatan pelanarnya sudah hampir selesai tinggal apa ini krompresornya ini kok pelanarnya pun mantun pun mantun pelanarnya oh ternyata sudah selesai ada 4 ini tinggal kantornya cobre ini pun laku ini pun laku ini pun laku ini pun putih kalau tidak ada ini pun sami sebentar lagi sudah selesai ini ternyata sudah laku termasuk pelanarnya pun pun pajeng pun pajeng sedanten oh ya pun pajeng sedanten sudah selaku semua ternyata disini ada 5 yang mau dicat warna dicat warna apa pak? putih ya? sami? oke diganti berarti ini putih ya? oke sudah selesai putih nah semuanya semuanya warna putih nanti lor ya di depan sini cobre nya ini masih dibersihkan debu-debunya yang menempel biar tidak mengganggu proses pengecatan ini kondisi masih mulus cuma bekas apa itu? baut-batu aja masih mulus banget masih bagus ini ternyata 21 in sorry-sori ada miss ini 21 in yang dulu isinya RCF 21 bukan 18 ya ini apa ini? apa ini? ngecat putih oh ngecat putih ini kok oke 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 ini nanti rencana insya Allah mau diambil lor lanar 21 in totalnya ada 4 tapi cobre nya sama sekalian kali cobre ini bencing ini cobre ini apa? cobre ya maksudnya sekalian mungkin ada bencing bencing gimana sih? ngecatnya gilis Pak ya ini kok yang ngajeng kanton gangsal ini kok oke nanti diambil lor oke planar legend planar pertama yang buat pak ini oke dan pertama dambelnya selikuran apa selikur langsung selikur apa termasuk ini Pak ini yang diambil lor yang diambil lor ini nanti nanti pertama kali pak sunar yang buat ini loh ini dia planarnya nanti pak sunar ketemu lagi sama planarnya yang dibuat dulu nostalgi ya oke 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 itu oke kali ini kok hmm nge para tel isinya vetavol lor 18 in s410 itu tibanya ada dua box berapa ya yang tipe B18 S418 ini berapa magnet 1 magnetnya 4 in 4 in ukurannya 14 in 4 in ini berapa pertama ada fiber yang di sini ada yang langsung fiber langsung fiber langsung fiber pernah ada yang di sini ada yang di sini ada yang di sini apa yang di sini terbunnya juga terbunnya apa yang di sini itu berapa mungkin mereka melu-melu ini 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 bukan kalau mereka itu ada yang ada yang itu pelanar itu berapa ini apa itu itu penting itu penting 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 itu penting planar miring kayak tawon bentuknya ditemukan kayak sarang tawon ini dibutuhkan ada karanganyar ini ada planar pas ada karanganyar pas ada karanganyar pas ada planar ada karanganyar viral viral pas ada karanganyar semoga ini sejarah ini sejarah pertama karanganyar karanganyar buk legend ini dia ini sudah proses pengecatan warna putih ya itu bagian luar atau bagian dalam sini juga seluruhnya warnanya putih ini sudah lagu yuk kita lihat ke selatan yang sudah jadi hasilnya bagaimana yuk kita kesana oke seperti ini lor ini bok cobre dan tampilan bagian depan warnanya putih keren tampil beda yang sudah di rasin atau di fiber seperti ini hasilnya ini sangat halus sekali ini total ada 1 2 3 4 5 11 12 12 12 14 15 16 16 16 single bagian tampilan bagian dari kiri seperti ini ini pegangannya juga halus semua di cekel penak seperti ini hasilnya hasil dari fiber atau ngerosinnya dari bapak sunar tidak tahu lada 16 sub single sudah selesai ini nanti akan dibawa pulang dibawa ke rukonya brewo audio ini lor saya geser ke sini ini dia paratel nya bapak sunar tidak tahu ini miliknya sendiri atau dijual ya ini dia speaker nya pakai betavo b18s 418 harganya kurang lebih 1 juta 300 seberapa lah ya kurang lebih sepertinya seperti itu ini jangkangnya warnanya putih 8 ohm 2000 watt untuk maksimal tenaga itu cangkang warna putih bukan karbon ya untuk daunnya pakai kertas bertas seperti itu ini apa ini corong sementara itu dulu ya informasi dari sini dari tempat pembuat box pertama planar yang berada di rumahnya bapak sunar di gandosari belitar ya seperti ini masih proses pengecatan kalau nunggu kering dulu nanti akan di cat ulang lagi seperti itu ini sudah selesai tinggal ngecat ulang yang warna putih-putih ya oke sehingga saya berada kurang lebihnya dalam penyampaian kata saya mohon maaf ya ketemu di video saya selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua see you next time